Pemirsa peresmian kampung agrowisata Anggur merupakan inovasi terbaru yang dikembangkan oleh masyarakat kota Jambi yang diresmikan secara langsung oleh wali kota Jambi Maulana bertempat di RT7 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan Inovasi budidaya buah anggur yang dikembangkan sejumlah masyarakat di RT7 Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan ini diresmikan secara langsung oleh wakil wali kota Maulana pada Kamis pagi 8 Desember 2022 Wakil wali kota Jambi Maulana mengapresiasi inovasi masyarakat ini Kampung agrowisata anggur ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian UMKM dan produksivitas masyarakat yang ada di kota Jambi Kami pemerintah kota Jambi sangat mendukung kegiatan ini karena ini adalah program pemerintah untuk meningkatkan secara kekomunikasi masyarakat dan UMKM dan juga punya nilai produktivitas urban farming jadi dengan latihan yang kecil bisa produktif apalagi menghasilkan anggur yang kita tahu juga ekonominya sangat kini jadi budong jahat, kampung agrowisata, bak, rade, sedikit bisa sukses kembang, anggurnya subur, kubur, dan UMKM di sini kecumbung Sementara itu Ketua Komunitas Budidaya Anggur Jambi, M. Robi menyampaikan bahwa terdapat berbagai jenis anggur yang dirinya dan komunitas kembangkan di kota Jambi saat ini pengembangan ini telah dilakukan oleh pelaku komunitas selama satu tahun belakangan kalau yang cocok, anggur semua cocok ini semua bisa dibuahkan di kota Jambi ada jupiter, minel, ini anggur baik konur baik konur, bisa dibuahkan di kota Jambi semua, semua bisa dibuahkan di kota Jambi bahkan untuk yang jenis swine, muskat dulu bisa dibuahkan di kota Jambi ini itu sendirinya sebenarnya saya lihat di Youtube itu bisa batang anggur hidup di daerah Indonesia ini dari situlah saya mencoba bertanya dan mempelajari bagaimana anggur itu bisa hidup dengan baik jadi setelah beberapa batang saya tanam ada yang berbuah dan yang berbuahnya pun bagus, manis makanya saya kembangkan diketahui ada 28 jenis anggur dari berbagai macam jenis anggur yang saat ini telah berhasil dibudidaya di wilayah kota Jambi Sandi Cek TV melaporkan